Kembali lagi dengan NS Review dan kali ini kita akan mereview Oppo A39 Dengan tagline Unstoppable Selfies, Oppo A39 tetap berusaha mendatangkan HP dengan keunggulan kamera depannya Jadi, langsung aja kita bahas kamera depannya dulu Walaupun A39 hanya memiliki 5MP kamera depan Tapi dapat dilihat hasil kameranya cukup mumpuni Gambar dan warna yang dihasilkan, detailnya cukup baik Dan saturasinya pun cukup, tidak terlalu natural dan tidak terlalu kuat saturasinya Selain itu, ada juga fitur Beautify 4.0 yang juga disematkan di F1S Fitur ini bisa membuat wajah halus Tapi, saya tidak menyarankan untuk memakai dengan settingan maksimal Karena akan membuat aneh Terutama untuk yang cowok 13MP kamera belakangnya, mampu mengabadikan momen dengan detail yang baik dan warna dengan saturasi yang cukup juga Ketika saya mencoba dengan fitur unggulan Ultra HD Yang katanya bisa mengurangi noise, ternyata ketika saya tes tidak ada perbedaan yang signifikan Satu lagi yang saya suka yaitu mode expert Karena shutter speednya bisa diatur hingga 16 detik Sehingga bisa menghasilkan foto-foto seperti ini Sedangkan untuk kualitas videonya termasuk standar Dan suaranya pun tidak terlalu bagus menurut saya bila dibandingkan dengan HP lain Berikut kualitas dari videonya Ini sama-sama menggunakan kamera belakang yaitu 13MP Ini adalah kamera belakang Oke, seperti ini kamera belakangnya Dan ini adalah video dari Oppo A39 Kita masuk ke desain Desain dari A39 ini termasuk standar saja Dan tidak ada yang istimewa Yang mirip-mirip dengan kakaknya F1S Bisa dibilang Oppo ini cari aman untuk masalah desain Walaupun begitu Dengan bahan metal, bentang layar 5,2 inch, 2,5 di glass dan pengaman Gorilla Glass 4 Tetap bisa jadi pertimbangan untuk memilih HP ini Di sebelah kiri atas kita akan menemukan LED notifikasi Walaupun berwarna putih dan agak sulit dilihat Sayangnya ketika kami coba ingin mengambil gambar LED notifikasi LED-nya tidak menyala Walaupun sudah kami coba mengirim pesan Skype, Facebook, Instagram, Pad dan lain-lain tetap tidak memenyala Oke, sekarang kita lihat dulu ya spesifikasinya Dibekali dengan Mediatek dan GPU Mali Serta RAM 3GB Skor AnTuTu-nya masih bisa diandalkan Ya, walaupun hanya sekitar 43 ribuan Untuk bermain game seperti ini 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 Terima kasih telah menonton! Dan ini pun masih lancar Sensornya pun termasuk lengkap Ada gyro yang bisa digunakan untuk VR Ya, tapi jangan lupa ini HP masih pakai lollipop Ya, OPPO kenapa sih tidak pakai marshmallow UI-nya termasuk mudah untuk dioperasikan Beberapa quick gesture ketika layar mati bisa digunakan Fitur yang saya suka salah satunya adalah lock screen magazine Dimana A39 otomatis bisa mengganti bermacam-macam gambar lock screen Selain itu terkadang ada berita-berita terbaru yang ditampilkan di lock screen Tapi, tapi yang saya tidak suka adalah notifikasi bar Ketika saya tarik ke bawah ingin melihat notifikasi Nah, yang muncul malah ini quick shortcut Oh iya, untuk slot micro SD-nya sudah terdedikasi Kita masuk ke baterainya Baterainya termasuk standar saja Ya, bisa kuat untuk satu hari Saya lepas charge di pagi hari dan masih bersisa sedikit ketika malam hari Oke, kesimpulannya Kalau kamu cari HP dengan kamera mumpuni Tapi, tidak kuat beli F1S Ya, bisa beli adiknya ini Tapi, kalau cari HP untuk performa Ya, sudah jelas lah Kalau mending Tapi, untuk F1S kan sudah turun harganya Daripada beli HP ini Mending pinjam uang teman untuk nambahi Biar bisa beli F1S Fitur seperti fingerprint Layarnya yang lebih besar Dan kamera depan dengan megapiksel yang lebih baik Menjadi sesuatu yang patut dipertimbangkan Sekian dari saya Rizal And stay up to date Dadah